Intro Halo pemirsa, semoga pemirsa masih di rumah karena biasanya kalau weekend kayak gini sudah mulai berpergian kemana-mana tapi saya yakin kemana pun anda pergi setiap pagi kalau anda emang sukanya ngopi pagi suka nonton acara kami pasti tiap pagi mau dimana, juga mau di rumah siapa juga pasti kalau jam 6 atau jam 7 pagi pasti akan nonton ngopi pagi dan ngopi pagi hari ini spesial banget karena sekalipun suami saya belum pulang-pulang semoga dia gak pulang 3 bulan lagi karena kalau 3 bulan lagi dia baru pulang saya panggil dia Bang Toit dia belum pulang oke, dan hari ini saya kedatangan tangga-tangga yang luar biasa itu zaman saya masih kecil mereka udah senior zaman saya udah tua mereka tetap senior maksudnya tetap ada di bidang yang buat saya ini bidang yang sangat susah gitu ya pelajaran yang menurut saya pelajaran PHP waktu jaman saya sekolah kenapa? karena hitung duit banyak tapi gak ada duitnya sedih banget kan? apa itu? akuntansi wah kayaknya duitnya banyak gitu semua-semua ditulis diseimbangkan satu dengan yang lainnya gitu cuman gak ada duitnya kan sedih ya tapi mereka orang-orang yang aduh luar biasa hebat masih terus bergelut di bidang ini dan juga jadi profesional di bidang ini tapi mereka punya rencana hari ini saya menculik sebentar gitu sebelum ada acara saya bilang main ke rumah saya dulu dong cerita dulu sama Pemirsa TATV gitu kita lihat dulu di luar udah ada belum ya nah aduh selamat pagi mbak apa kabar aduh sehat sehat semuanya segera gini ya oh nah kan mbak menurut di sini mungkin dekat sama saya oke di sini ya loh kok yang ini ditinggal mbak aduh yang ganteng-ganteng takut juga takut tadi soalnya gak dimangga nih oh gitu mohon gue silahkan duduk apa kabar mas apa kabar bapak aduh saya siapin kopinya dulu Pemirsa jadi ini adalah bapak ibu yang bapak ibu mas mbak yang berjelut di bidang akuntansi para akuntan kok suka sama akuntansi sih waktu itu apa yang dipikirkan pasti gak mau ya sus karena ruwetnya itu jadi penasaran oh malah gini ya makanya terus akhirnya jadi jatuh sinta oh sik jadi memang gitu ya jatuh sinta jadi penasaran nah terus ini kita mau ada acara hari ini iya acara apa itu kita pelantikan dengan seminar nanti hari ini oh pelantikan pelantikan untuk IAI Komisariat Solo Soloraya ini ganti-ganti pengurus atau baru pertama kali ya jadi memang kondisinya itu memang kita baru pembenahan dari Jawa Tengah juga pembenahan sampai ke Komisariat Solo ini selama ini seperti apa ya ada organisasinya tetapi kok vakum seperti mati suri ini mau jalan antara mau jalan dengan akhirnya kemarin kita sepakati untuk mereorganisasi dan akan mengaktifkan kembali pembenahan total dirombak dirombak dalam arti memang kita mulai dari nol lagi dan kita sudah punya program kerja selama setahun ke depan selama setahun ke depan bahkan beberapa tahun ke depan juga sudah ada jadi dari setahun kelima tahun sudah ada terus kenapa sih selama ini mati suri gitu dan siapa yang punya inisiatif oke kayaknya kita perlu apa sih perlunya membuat organisasi bisa kerja sendiri-sendiri kalau soal urusan kerja cari klien kayaknya ya udah punya langganan masing-masing artinya buat apa sih ada ke pengurusan ayo bapak dong silahkan sebenarnya tidak mati suri bapak tuh gak cukup gak perlu menjawab tinggal tunjuk aja siapa yang disuruh jawab sebenarnya kita tidak mati suri oke jadi kita ini menjalankan programnya sebenarnya dengan ya dari bawah dari bawah kita menata setelah menata sebenarnya kita bisa menghandle para teman-teman ini bisa mengumpulkan setelah mengumpulkan ya kita bergerak loh akuntan ini kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya bidang yang luar biasa gimana sebenarnya ini loh tonggaknya suatu negara untuk menilai tonggaknya gimana sesuatu ini bisa diukur karena memang organisasi yang profesional akuntan memang suaranya nyaring tidak terdengar tetapi sebenarnya yang dikerjakan luar biasa kita bisa dilihat mungkin contohnya sesuatu yang luar biasa di akuntan solo ini nanti program-program kerjanya yang sudah ditata sedemikian hingga dan nanti nanti siang kita akan dilantik dan akan membuatkan program-program kerjanya yang luar biasa tentunya bukan begitu mas jangan lupa saat ini juga banyak ketahuan kan banyak kasus itu juga dari siapa kalau bukan dari akuntan iya kan nanti kita ada seminar audit forensik yang kita ketahui sekarang adalah general audit audit secara umum audit forensik ini untuk mendeteksi kecurangan yang lagi ngetrend saat ini termasuk korupsi dan segala macam itu nanti di seminar itu akan diungkap bagaimana caranya untuk mendeteksinya untuk mendeteksi kecurangan mendeteksi kecurangan seperti apa bisa jadi ya kalau sudah diajari cara mendeteksi nanti yang mau korupsi itu juga tambah pinter lagi oh sebenarnya tapi mungkin dengan adanya IAI ya ikatan akuntan Indonesia ikatan akuntan Indonesia jadi mereka juga punya kode etik-kode etik yang diatur sehingga kan malu ya kalau ada salah satu anggota yang kok tiba-tiba melakukan kecurangan nah ini ada teman-teman yang akan bukan membackup untuk menutupi tapi justru akan kasih peringatan kasih tahu bahwa kamu salah dikasih tahu bagaimana jalan yang benar makanya kehadiran kita ini kan mengakuntankan akuntan artinya sebenarnya kan secara proses iya sebenarnya setiap hari sudah kita lakukan contoh kecilnya mungkin kalau kita belanja di SPBU beli bensin segala macam sekarang kan ada struknya bagusnya itu diminta kenapa? karena untuk akuntan belum untuk transparansi jadi itulah gunanya kita sebenarnya sudah kita lakukan cuman kita belum menuangkannya bagaimana gitu jadi nanti akan ada pertemuan-pertemuan reguler gitu oh iya memang tujuannya kesitu kita akan mengadakan sosialisasi workshop gitu bahkan ke masyarakat sebenarnya kan yang kita lakukan tiap hari itu kan sudah mencerminkan kegiatan akuntansi juga contohnya dikasih uang oleh suami terus kan kita sebagai ibu rumah tangga harus bertanggung jawab betul nah ini ibu rumah tangga korupsi apa enggak? jadi apakah transparan misalnya dikasih uang gaji suami misalnya 1 juta terus 1 juta itu untuk apa saja kan harus dilaporkan saya transparan sih mbak jadi kalau pas suami saya kasih uang belanja di supermarket itu ada harganya nah yang bagian potongannya itu yang diskon saya kasih yang harga normal jadi saya transparan hanya saya itu beruntung karena pas diskon nah diskon itu adalah jatahnya ibu-ibu jadi kan nonton-nonton hanya langsung oh gitu jadi ada uang laki-laki ada uang perempuan benar oh gitu ya benar makanya juga saya tertarik dengan tadi kayak struk apa itu untuk pemirsa di rumah untuk masyarakat secara sederhana kalau kita enggak pengen ada bocor ales atau bocor gede dalam rumah tangga sebenarnya apa-apa kalau misalkan ada struk ada apa tuh baik untuk disimpan kemudian kita bisa mengukur oh saya kebanyakan pengeluaran di lubang yang mana ya nanti kalau mau lihat lebih lanjutnya di bulan Oktober itu ada program kerja namanya kita festival riset akutansi di sekitar Oktober atau September nanti itu akan mengundang siapa aja maksudnya apakah hanya untuk teman-teman akuntan aja oh bukan itu lingkupnya lingkupnya sejawa tengah lingkupnya sejawa tengah tapi memang kita mau rasional tapi memang yang namanya program itu sudah ada step set kita targetnya ini loh tapi ini kan nah cuman begini festival kenapa kita katakan festival riset akutansi kenapa kok bukan konfensi karena ada kesan ketika itu festival itu kan orang itu selama ini ketika melihat akutansi itu kan hanya menakutkan horror gitu horror gitu kalau udah pelajaran akutansi itu udah langsung soalnya gini kalau misalkan ada ada seri kalau misalkan jumlah akhirnya beda bahkan satu digit atau dua digit aja tuh ngulangin dari awal sama aja belum tentu-betul ini kenapa kita ingin apa ya mensosialisikan bahwa akutansi ini tidak seperti itu sebenarnya orang-orangnya pun juga tidak perlu terlalu serius gitu ya cuman ketika sebuah kebetulan transparan dan kita akutansi kan no problem sebenarnya karena tujuan akutansi adalah memberi informasi ya terutama informasi keuangan memang nah cuman kita akan membuat semacam kegiatan yang juga ada risetnya ada kulinernya sesuai bodi saya nuansanya kan kita berada di daerah solo di daerah solo ini kan kulinernya cukup oke terus budayanya ini yang akan kita lakukan kita akan gabungkan semua jadi ini masyarakat umum bisa bisa jadi bukan hanya untuk teman-teman yang ini kumpul-kumpulnya orang akutansi oh enggak orang akutansi orang menyenangkan semakin seru dan juga program apalagi yang dipunyai oleh teman-teman dari IAI dan teman-teman setuju di ngobrol pagi-pagi pagi-pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati